selamat malam para penggemar cerita horod malam ini saya akan membawakan sebuah kisah menyeramkan berjudul kontrakan tua nikmati ceritanya Sarah adalah seorang wanita muda yang baru saja pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Barat untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas terkenal di Bandung bersama ayahnya Sarah mencari rumah kontrakan yang akan menjadi tempat tinggalnya selama menuntut ilmu rumah itu terletak di sebuah gang kecil tampak tua dan kurang terawat tetapi cocok dengan anggaran terbatas yang Sarah miliki setibanya di sana mereka disambut oleh ajani dan teh apa dua sebuah pusarah yang akan tinggal bersamanya rumah tersebut memiliki dua lantai dengan tengah kayu yang terlihat asal-asalan Sarah memilih kamar di lantai atas tepat di semping dapur dan dekat dengan satu-satunya kamar mandi di rumah itu meski kamar tersebut lembab dan dinginnya mulai terkelupas Sarah merasa cukup nyaman waktu berlalu dan sebulan pun sudah Sarah menempati rumah rumah itu tanpa mengalami hal-hal aneh namun suatu malam saat Sarah pulang sekitar pukul tujuh dan langsung tertidur ia terbangun dalam kegelapan total biasanya lampu di luar kamarnya selalu menyala tapi kali ini semuanya gelap kulitah saat ia meraba-raba mencari ponselnya Sarah mendapati pesan dari kedua sepupunya yang memberitahu bahwa mereka tidak bisa pulang karena sedang mengerjakan tugas kelompok dikos teman mereka Sarah sadar bahwa malam itu ia sendirian di rumah kontrakan yang mulai membuatnya merinding tiba-tiba ia teringat sesuatu yang membuatnya semakin cemas bukankah tadi saat pulang ia sudah menyalakan lampu ruangan depan Sarah sangat ingat betul bahwa ketika ia langsung masuk kamar untuk ganti baju dan terus tidur ia tidak memadamkan lampu lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di rumah jadi kenapa sekarang lampu itu tiba-tiba padam Sarah berusaha tetap tenang dan memastikan ingatannya saat tidak bangun dari tidurnya untuk menyalakan lampu kamar namun tiba-tiba ia mendengar suara lirih dari balik pintu kamarnya ketika ia ragu untuk berdiri Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut dalam posisi waspada Sarah bimbang antara yakin mendengar suara tawa dan mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar ia terus berusaha fokus tetapi yang terdengar hanyalah suara hembusan angin dengan hati-hati seolah-olah membangunkan sesuatu Sarah kembali ke posisi tidur namun suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya membuatnya kaku otaknya langsung berfikir itu mungkin tikus ia berharap suara itu hanyalah tikus sambil terus meyakinkan diri namun suara lain membuatnya semakin tegang ia mendengar sesuatu diseret seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki bergerak di sekitar ruangan depan kamarnya sesekali mendekati kamar anjani dan kamar teefah lalu berputar lagi suara-suara itu muncul kembali kali ini Sarah yakin bahwa ia tidak salah dengar dengan ketakutan Sarah menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dan memenjamkan mata rapat-rapat keringat membasahi bajunya saat itu Sarah mencoba membaca ayat-ayat yang diingatnya tetapi tidak ada satupun yang lancar diucapkannya ia berfikir untuk bangun dan menyalakan lampu kamar berharap cahaya akan membuatnya tenang kembali namun di sisi lain Sarah takut bahwa dengan menyalakan lampu ia mungkin akan melihat sosok-sosok yang menganggunya ia tetap diam dalam posisi yang sama tidak bergerak sementara suara-suara itu tidak kunjung pergi ia tidak berani membuka selimut karena takut mereka akan muncul di depannya tubuhnya yang lelah akhirnya membiarkannya tertidur kembali Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang suara-suara aneh itu sudah hilang dan ia merasa sedikit lega karena mendengar suara orang-orang di gang berjalan menuju masjid untuk surat subuh namun rasa takut Sarah masih sangat besar itulah momen pertama Sarah mengenal penghuni kontrakan meski mereka belum bertatap muka langsung perkenalan itu meninggalkan kesan mendalam sehingga Sarah memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya Sarah sendiri takut mengulanginya saat masih tinggal di rumah itu yang berarti ia harus bertahan selama setahun penuh beberapa waktu setelah kejadian itu Sarah merasakan gangguan-gangguan kecil seperti barang berpindah tempat sendiri selimut ditarik saat tidur atau melihat sekelebat bayangan menintas namun ketika bulan Ramadan tiba gangguan-gangguan kecil itu mulai berkurang meski tidak sepenuhnya hilang di ujung gang tempat kontrakan berada Sarah bertemu dengan Geral seorang anak yang gaul dan cocok menjadi teman persahabatan mereka memberikan sedikit ketenangan di tengah pengalaman menyeramkan yang ia alami karena kepribadiannya yang menyenangkan Sarah dan Geral menjadi semakin akrab sejak pertama kali bertemu pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di sebuah cafe di Lembang meskipun teman-teman mereka tidak bisa ikut suasana alam terbuka dengan hawa dingin adalah favorit mereka saat itu Sarah baru saja selesai rapat dengan anggota band yang baru saja ia ikuti sebagai salah satu vokalis kebetulan baik Sarah maupun Geral berada dalam satu komunitas yang berbasis di rumah salah satu personel band di buah batu Geral tidak ikut rapat karena ada urusan lain sehingga ia pulang lebih awal diantar oleh salah satu drummer band setelah sampai di rumah Sarah segera berbuka puasa solat dan berbaring untuk istirahat sambil mengecek pesan yang masuk dia pun tertidur dalam tidurnya Sarah bermimpi bertemu Geral yang mengajaknya untuk berangkat namun anehnya mimpi tersebut berubah menjadi menyeramkan dengan Geral yang berteriak padanya Sarah terbangun dengan rasa kantuk yang masih sangat berat dan matanya tertuju pada sosok yang duduk di ujung kasurnya mirip dengan Geral yang memakai topi rasa kantuknya semakin tak tertahankan dan ia pun teringat bahwa pintu kamarnya sudah dikunci sebelum tidur bagaimana mungkin Geral bisa masuk tiba-tiba suara telepon dari Geral masuk mengatakan bahwa ia akan segera menjemput Sarah saat Sarah bertanya apakah Geral sempat masuk ke kamarnya tadi Geral menjawab bahwa ia baru saja pulang dan tidak sempat masuk ke kamar Sarah yang masih merasa mengantuk dan bingung mencoba mengabaikan kejadian aneh tersebut mereka pun bersiap dan pergi menuju lembang Geral tiba dengan motor dan Sarah mengenakan jaket tebal serta syral favoritnya tanpa disadari saat mereka melintasi kompleks perumahan Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan di pinggir jalan kakek itu mengambil belokan yang sama seperti yang akan mereka ambil tetapi saat mereka berbelok kakek itu menghilang begitu saja Sarah terkejut dan bertanya pada Geral tetapi Geral tidak melihat kakek tersebut dan menyuruh Sarah untuk tidak melamun dengan rasa was-was mereka melanjutkan perjalanan menyadari bahwa hari itu penuh dengan kejadian aneh yang membuat mereka merasa tidak nyaman sepanjang perjalanan menuju lembang untuk mengusir rasa takutnya menggelayut Sarah mulai berbicara tentang banyak hal dengan Geral jalan yang mereka lalui masih dikelilingi pepohonan lebat di kedua sisinya ketika mereka hampir mencapai tanjakan menuju kafe tujuan mereka Sarah melihat seekor kucing hitam merintas di jalan sangat dekat dengan mereka Geral segera memperlambat naju motornya dan menunjuk kucing tersebut namun tiba-tiba kucing itu menghilang begitu saja Geral dan Sarah terkejut dan mencoba menenangkan diri berfikir mungkin itu hanya halusinasi mereka akhirnya tiba di kafe dan suasana malam yang dingin dengan dangit penuh bintang berhasil membuat mereka melupakan kejadian aneh tersebut mereka menikmati minuman hangat bercakap-cakap tentang hal-hal ringan hingga waktu imsak tiba ketika pelayan datang membawa tagihan ia mengingatkan mereka untuk segera pulang agar bisa solat subuh Sarah dan Geral mengiakan dan tanpa berfikir curiga mereka membayar dan berjalan ke parkiran namun saat tukang parking mengampiri mereka ia juga memberikan pesan yang sama meminta mereka berhati-hati di jalan saat itu Sarah dan Geral saling berpandangan menyadari ada sesuatu yang tidak beres rasa tidak nyaman kembali menyeruak seolah apa yang mereka alami sebelumnya hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar mereka pun cepat-cepat meninggalkan kafe membawa pulang perasaan ganjil yang masih menghantui sepanjang perjalanan selamat menikmati 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 Terima kasih.